Salah satu produk yang tumbuh menjadi ikon Tanjung Jambung Timur yakni gula kristal rasa temulawak. Gula ini dikonsumsi dengan khasiat meningkatkan daya tahan tubuh. Ingin coba mencicipinya? Mungkin Anda dapat langsung bergegas menempuh perjalanan ke desa Rantau Rasau 1. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan selain berolahraga yakni meminum jamu tradisional. Berbagai jamu tradisional memiliki khasiat masing-masing. Di antaranya yakni jamu kristal rasa temulawak yang diproduksi di SK23 Desa Rantau 1, Kecamatan Rato Rasau, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Bahasa Hudi, si pembuat gula kristal temulawak menuturkan. Usahanya berawal dari tahun 1997, di mana ia dan sejumlah masyarakat mendapat bantuan bibit kelapa hibrida dari pemerintah. Kemudian bibit tersebut ditanam dan tumbuh. Saat sudah cukup besar, Bahasa Hudi mencoba untuk menyadap kelapa tersebut untuk diambil dan dibuat gula merah. Hingga masyarakat desa setempat turut melakukan penyadapan. Penyadapan yang dilakukan oleh banyak warga tersebut membuat stok gula merah meningkat, namun menyebabkan kendala terhadap penjualan. Hingga Bahasa Hudi pun turut berpikir untuk membuat inovasi mengolah gula menjadi kristal temulawak. dan setiap desa, misalnya desa Rasulua, Rantoujaya, Harapan Makmur, yang hibridanya itu, itu dianjungkan supaya belajar nyadap hibrida. Jadi aku sampai keliling gitu. Kalau sekarang, sebetulnya dapat dikatakan kalau pemasaran itu masih agak dalam kesulitan gitu. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat tetap kristal rasa temulawak yakni gula merah dan temulawak atau yang bisa diganti dengan jahe atau kunyit. Dalam pembuatannya, temulawak digiling terlebih dahulu kemudian diperas untuk diambil airnya. Tuangkan air perasan ke dalam wajan untuk direbus sembari ditambahkan gula merah. Selanjutnya diaduk hingga mendidih dan gula mencair. Matikan api kompor atau tungku, aduk hingga campuran dingin dan mengeras. Bahan dihaluskan dengan cara digiling dan diayak. Jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Dan langkah terakhir yakni pengemasan di dalam plastik dengan berat 250 gram per kemasan. Pada pembuatan gula kristal, perbandingan bahan yakni antara gula merah dan temulawak adalah 2 banding 1. 2 kg gula merah dan 1 kg temulawak. Anak basah hudi bernama Hariati menuturkan gula kristal temulawak memiliki khasiat mengobati penyakit liver, hepatitis, meningkatkan nafsu makan, masuk angin, batuk, dan rematik. Sedangkan khasiat gula kristal kunyit dapat menghaluskan kulit wanita, menghilangkan bau badan, dan obat keputihan. Gula kristal dapat dinikmati dengan menyeduh 100 sendok gula kristal dicampur dengan 250 ml air hangat. Hariati mengatakan pembuatan gula terkendala dengan bahan baku yang mahal. Selain itu, stok jahe di pasar juga kerap tidak tersedia. Diakuinya bahwa di tengah permintaan yang tinggi, pihaknya kerap tidak mampu memenuhi kebutuhan. Diketahui bahwa pesanan gula kristal temulawak pernah didapat dari Korea Selatan, sebanyak 120 kg pada tahun 2006. Produksi gula kristal temulawak ini telah berizin dari Departemen Kesehatan dan telah dipasarkan hingga ke daerah lain, salah satunya bangka. Kalau lagi sakit, kalau pada pesan gitu kan, pada pesan. Kita juga kan ada juga, tempat online juga ada. Biasanya kan kita pesan di Facebook, ada yang pesan gitu. Sampai keluar jantai juga kok? Iya, ke bangka. Ke bangka. Kalau kita lancar, sampai kita paketkan. Berapa banyak tubuh? Kalau kita paketkan ke dalam pesan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.